Intro Happy anniversary ke delapan untuk Lesti dan Rizky Bilar Tak terasa delapan bulan sudah mereka selalu bersama-sama Dan sekini telah terucap janji dari Rizky Bilar akan mempersunting Lesti Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Adam Gilyasin di Adam History Oke sahabat netizennya Bunima Pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat yang sudah masuk dalam kolom komentar video saya Disini berkenaan dengan seseorang yang sudah berjanji akan menikahi seorang wanita Kita akan bahas dalam 3 pertanyaan Yang pertama bolehkah seseorang berjanji untuk menikahi seorang wanita Yang kedua apakah perjanjian tersebut harus ditunaikan Yang ketiga ataupun perjanjian tersebut apakah boleh untuk ditinggalkan Artinya tidak dilaksanakan Oke sebelum 3 pertanyaan ini saya jawab Saya juga mempersilahkan kepada sahabat netizen yang ingin bertanya untuk komentar di kolom video saya Nah kita akan menjawab 3 pertanyaan ini Kita ambil contoh saja Misalkan ada seorang Rizky Bilar yang sudah berjanji akan menikahi Lesti Kejora Berarti Rizky Bilar sebagai laki-laki berjanji untuk menikahi Lesti Kejora Terjadi sebuah komitmen bahwa keduanya akan melakukan akad pertikahan Ingin melakukan akad rumah tangga Lalu si laki-laki berjanji untuk menikahinya Nah apakah boleh hal seperti itu? Kita akan bahas dulu Janji dalam bahasa Arab itu adalah wa'adun Diambil dari kata wa'ada Yang artinya berjanji Nah dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa Al-wa'adun da'inun Janji adalah hutang Yang seperti kita ketahui Hutang itu adalah suatu hal yang dibayar Artinya janji itu harus ditunaikan Seperti hutang harus dibayar Nah seperti itu Nah dari kata janji ini Dari kata wa'adun ini Ada istilah-istilah lain Seperti nazar Nah kalau nazar itu adalah Berjanji untuk melakukan Ibadah kebaikan kepada Allah SWT Kepada dirinya sendiri Artinya seorang yang berjanji untuk melakukan amal kebaikan atas nama Allah Itu dinamakan dengan nazar Nah apakah boleh seseorang Berjanji untuk menikahi seorang wanita Ya itu boleh-boleh saja Mengapa boleh? Karena tidak dilarang Bahkan menikah adalah salah satu dari anjuran Rasulullah SWT Seorang pemuda yang sudah mapan Yang sudah mampu Lalu ia menginginkan adanya Kebaikan dari pernikahannya itu sudah sunnah sekali Untuk melakukan akad pernikahan Jadi perjanjiannya juga jadi sunnah Melakukan perjanjian untuk menikahi seorang Itu menjadi sunnah Karena hukum nikahnya pun sunnah Apakah harus ditunaikan perjanjian tersebut? Tentu harus ditunaikan Mengapa harus ditunaikan? Karena kembali lagi janji adalah hutang Kalau misalkan tidak ditunaikan Malah berakibat kita dicap sebagai orang yang munafik Ada tiga ciri orang munafik Yang pertama ciri munafik adalah ketika berbicara ia berbohong Ketika ia berjanji ia ingkar perjanjiannya Yang ketiga ketika ia diberikan amanah Maka ia berkhianat Nah jadi janji apapun itu harus ditunaikan Selagi janjinya untuk melakukan kebaikan Nah berbeda lagi kalau misalkan janjinya terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Misalkan berjanji untuk melakukan sebuah maksiat Maka melakukan perjanjian tersebut itu dosa Lalu melakukan apa yang dijanjikannya pun dosa Seperti itu Jadi harus dihindari ya Lalu apakah misalkan kita yang sudah berjanji Seorang riskimilar yang sudah berjanji untuk menikahi seorang Lesti Boleh meninggalkan perjanjiannya Maka ada baiknya jangan sampai meninggalkan perjanjian Kalau misalkan tidak Istilahnya belum bisa untuk menunaikan Kita harus bisa memberikan permintaan mohon maaf Atas ketidakbisaan perjanjian tersebut ditunaikan Dan seorang wanita pun harus sabar Karena segala sesuatu yang baik itu tidak bisa dilakukan secara cepat Artinya ada proses Jadi ada proses Dimana misalkan kita mau menikah pun ada prosesnya Dan perlu diketahui juga Janji ataupun nazar itu ada yang bersifat mu'alak dan ada yang mujiz Mu'alak itu artinya suatu janji yang dikaitkan dengan suatu kejadian Misalkan saya akan menikahi kamu ya Kalau nanti saya sudah siap Berarti perjanjian itu akan terus ada sampai si laki-laki siap untuk menikahinya Ada juga perjanjian yang bersifat mujiz Artinya secara langsung Misalkan si laki-laki ini berjanji untuk menikahi wanitanya secara langsung Oke saya akan menikahi kamu Lalu datang Kalau saya akan menikahi kamu Perjanjian itu secara munyis Baru si wanitanya bisa menuntut kapanpun Tapi kalau misalkan Dikaitkan janjinya terhadap sesuatu Misalkan Liz Gibilang ngomong sama LST LST saya akan menikahi kamu nanti ya Tunggu saya sampai saya siap Atau tunggu sampai saya umur genap 30 tahun Maka perjanjian tersebut Nanti bisa ditagi oleh seorang wanita Ketika apa yang dikaitkan Dengan perjanjian itu sudah ada Jadi intinya juga harus bersabar ya Nah intinya seperti itu Sabar saja menunggu perjanjiannya Karena memang apalagi janjinya pernikahan itu memiliki proses yang lumayan panjang Oke terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Yang bertanya silahkan untuk komentar di kolom video saya Semoga bermanfaat Bilahi tepikul hidayah Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh